selamat siang nih bichang kemarin saya review om yang langkah bawahnya karatan belum saya ecet malas om sama rakit hari ini dia punya bodi ini malah dibikin lawak nih tuh plastik ternyata pecah pula atasnya saya nggak tahu pecahnya kemana ya Mbak Yoke gini jadi kasih plastik tau ini kan sandaran tameng tapi mungkin tujuannya sebagai karpel zone jadi ketika dia dihajar benturan dia langsung patah di situ karpel tapi saya cukup penasaran juga ini saya mau sikat dulu pakai sikat kawat nih kebakannya tuh tuh nih ya tiket pakai sikat kawat nanti saya mau catnya kan ada cat trimmer di rumah entah nih karat atau apa rontok kita rontokin aja dulu tuh jadi bener kan kalau kata saya am ya kita melihat dari rontok aja tuh kebanyakan catnya ini problemnya cuman di pengecatannya loh kalau kata saya coba pengecatannya bisa lebih tebel dari ini tuh medium lebih bagus terlihat nggak dong tuh ya tuh ini ternyata masih putih loh ini karatnya nih dari cat yang ini harus saya cat juga nih untuk untuk perbaikinya di cat kita krok dulu ya Om ya Oke nih biar jelas saya perterang tuh ya setelah saya sikat pakai sikat kawat seperti ini Om ya Oke ini buahnya tinggal saya sikat lagi ya Oke saya lanjut lagi Om ya ini modalnya sikat kawat dulu Om nah lalu tuh rontok aja Om kebanyakan cat ya nih tuh rontok aja cat tuh tuh cat ini Om catnya tipis sekali coba lebih tebel Oke saya lanjut ngerontokin dulu Om saya di luar rumah soalnya kotor bisa di marahin bini saya kalau begitu ya ini udah saya copot om sparkboardnya aduh ribet nih saya nih ya kelihatan nggak sih kayaknya backlight ya nih nih kelihatan nggak saya terangin dulu deh Oke terangin ya tuh anjay rontok coy hehehe enak banget nyikatnya kayaknya kayak nyikatin ini kayak nyikatin burikan hehehe rontok-rontok sekar-rakarnya tuh ya yang bilang ini hoak sinilah tuh motornya sudah sama saya ini saya mau klotokin dulu tuh modal pakai ini doang doang pakai sikat kawat doang tuh ya tinggal di amplas lalu di cat boxy cat hitam dasar beras tadi saya merontokin di luar Om karena panas saya masukin kepalanya kedalem nah nih saya lanjut deh di sini nih kita terangin dulu nah kita terangin kelihatan nggak ya mudah-mudahan kelihatan jelas Om ya ini yang di sini yang agak lumayan lumayan tebel ini kalau atas ini tutorial mempersulit diri sendiri jadi besok-besok jangan beli yang begini kah yang pasti-pasti aja nih nambahin kerjaan pusing pala enggak di cat nanti keropos tapi mau ngecek juga susah lah tuh rontoknya tuh ya ya dong tuh saya fokusnya di depan dulu dong tuh Aduh dalam-dalam loh rontoknya rontokin begini udah setengah jam loh belum yang disini nih 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 ya nih saya sisa tuh tuh rontoknya tuh udah sikat kawat tuh sebagian udah secet tuh ya nanti saya tebelin lagi kalau udah kering tuh ya udah udah dicat sebagian tuh oke saya lanjut ngecet yang sini Om ya oke Om udah saya cat nih Om ya tuh tebel banget Om saya ngecetnya tuh dobel dobel tuh ya oke saya cat juga di atas tuh ya ya memang geradak-geradaknya nggak hilang tapi kan yang penting udah dilindungi lah tidaknya dilindungi tuh ya udah secet tuh om tuh lihat tuh rontokannya banyak nih boleh secet juga nih depannya tuh ya om tuh rapi kan ya intinya butuh kesabaran nanti nunggu kering nih saya buka ya Om nih tuh jelas nggak sih biarin nggak apa-apa tuh saya pakai cat di ton pakai dasar juga tapi om ya Oke nanti abis nih sem kalau udah kering mau saya rakit saya rakit bodinya ya ya setiap gilangnya sudah tenang lah karena karanya sudah ditutupi pakai cat thank you Iya selamat siang Om ini lanjutan dari yang tadi jadi setelah dicat saya pasang ya Om ya tuh sudah dicat tebal dua kali sampai dua kali om dua kali pengecetan oke aman Om ya tuh oke kita lihat sebelah sana ya sebenarnya pencetnya mudah yang susah bongkarnya mengampasnya oke sudah siap dirakit oke oke kita rakit nanti bodinya yang patah udah saya lem lagi bracket kayak gitu pakai plastik asli kaget saya oke demikian Om ya habis ini lanjut ke perakitan bodinya tuh om tuh kerak-keraknya tuh tuh pada rontok rontoknya tuh ya ini matanya sekarang udah rapis sebelahnya ada Suzuki adres yang listrik lagi saya wiring ulang fokus disini aja sudah oke om ya ya memang butuh effort effort lebih buat ngecat nanti kalau udah rampung ya tinggal dirakit aja sudah dicat ulang jadi kalau saya boleh kasih masukan ya untuk nextnya produksinya tolonglah nih catnya dipertebal itu aja kok cuma ngembalin cat uang apa susahnya sih ya oke lanjut perakitan bodi selamat menikmati selamat menikmati